Intro Oh berarti pelakunya itu suami mbak dengan salah satu pemegang saham yang lain, si Antonius Ya benar, benar, benar Jadi itu pun sudah, mungkin saya bisa perlihatkan surat dokter, bukti dari surat dokter Jadi saya dilawat di rumah sakit ceci, di rumah sakit ceci, ditangani oleh dokter neurologis bagian otak Dan saya dilawat dari tanggal 4 November, subuh, jam 6 pagi Sampai saya keluar rumah sakit, itu 15 November 2023 Jadi selama 12 hari saya dilawat intens oleh dokter otak Jadi ini diketahui oleh notaris M, di mana saya hadir pada tanggal 20 Desember Jadi saya hadir, saya membawa satu laporan kepolisian Laporan kepolisian, di mana ini merupakan fakta Dewan Komisaris dan Direktur bersama-sama 170 Penganiaan perhancaya Komisaris Utama Itu tanggal 20, Mbak datang langsung atau melalui telepon? Oke Oh, oke, hadir langsung ya Iya, kami membuat janji Jadi ada bukti chat Kami membuat janji Kami membuat janji dengan formil Membuat janji Dan data Sekretari saya membuat janji Dengan notaris M Dan dengan hormat Kami membuat janji Untuk Menanyakan perihal PPAT Yang dibuat oleh notaris M Di tahun 2021 Karena saya sebagai Dewan Sebagai Komisaris Utama Saya berwenang untuk Mengecekan perusahaan saya Saya berwenang untuk masuk kewilaan saya Saya berhak Saya berhak atas kekuasaan dari Seluruh kepemilikan suami saya dan saya Jadi ini adalah saya hadir di sana Saya hadir di sana Ini Tanda tangan saya Dan tanggal 20 Desember 20 Desember Saya hadir di sana Saya mengirimkan Bahwasannya Tinggak kriminal Dari laporan polisi ini Dewan Komisari Dua hari setelahnya Telah ditangkap Di rutan Fores Jakarta Utara Sedangkan Ya Sedangkan Direktur kabur Kabur Memakai Tuket pesawat Kabur Di tanggal 4 Jadi Dua orang Bersama-sama Menelantarkan aku Kan Sampailah Terbit Surat DPO Sampai Surat DPO Tanggal 22 November Bukti ini Ya Bukti ini Saya kasihkan Ke Notaris M Langsung Kan Surat Bukti DPO Surat Bukti DPO Saya kasihkan Langsung Saya Datang Hadir Dengan Dua sekretar saya Kan Ini adalah Bukti Tanda terima Tanda terima 20 Desember Untuk Mencegah Sebenarnya Untuk Mencegah Seluruh Kerugian Dan untuk Mencegah Adanya Faktor Yang lebih Parah Yang terjadi Yang dibuat Oleh Direktur dan Komisaris Utama ini Ya Terhadap saya Jadi Saya disini Melakukan Pengaduan Ke pihak MPD Meminta Bantuan Karena Semoga Dari Laporan Saya ini Bisa Menjadi Case Tadi Kan Dan Semoga Tidak ada Notaris Notaris Yang nakal Lagi Dimana Ini Sangat Mengkonsert Sebelum 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 Jauh Kesana Mbak Waktu Tau gak Itu kapan Dilaksanakannya RUPSLB Sehingga Terjadi Perubahan Terhadap PT Mbak Karena kan Perubahan Berdasarkan Akta Perubahan Dari Notaris Bisa Diceritakan Mbak Itu kapan Pelaksanaannya Dan bagaimana Prosedurnya Mbak Jadi di Waktu Saya datang 20 Desember Di kantor Notaris Saya Dikasikan Lewat Whatsapp Dia Mengirimkan Ke Sekretari Whatsapp Sekretari Saya Bahwasannya Ada undangan RUPS Terhadap Terhadap PT Saya Terus Saya Mohon Saya mencegah RUPS ini Karena RUPS ini Adalah Perusahaan keluarga Saya merasa Tidak ada Kepentingan Ataupun Masalah-masalah Di dalam Perusahaan Yang sangat Kecil Ini Jadi Dia Kan Tanggal 13 Ada Selembar Kayak Gini Jadi Ada dikirim Ada Satu Lembar Begini Kan Dan Sebenarnya Pun Tempat Tempatnya Pun Bukan Di kantor Saya Dan Saya Bingung Kenapa Di bawah Sini Ada tertulis Dibuat Oleh Direksi Sedangkan Direksinya Lagi Kabur Lagi Dicari Sama Kepolisian Posisinya Dimana Karena Di Waktu Setelah DPO 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 Kan Terdiri Tanggal 22 November 22 November Sampai Pasportnya Pasport Dari Imigrasi Telah Mencabut Di tanggal 19 Desember 19 Ya Jadi Maaf Ini Di tanggal 19 Desember 21 Desember Telah Dicabut Pasportnya Dicabut Pasportnya Mbak Oke Saya Potong sedikit Oke Itu Itu kan Dalam artian Proses Tindak Kriminal Terhadap KD ART KD ART Yang Mbak Alami Nah Maksud Saya Gini Ketika Dapat Informasi RU PSLB Selembar Kertas Apakah Sudah Mbak Ketahui Jauh-jauh hari Sehingga Mbak Menyampaikan Itu Ke Notaris M Tersebut Gak Gak Pernah Saya Sampai Hari Ini Saya Buta Gak Pernah Saya Dikirimin Surat Tidak Pernah Tidak Pernah Saya Dihimbaukan Dwasanya Ada LB Ini Gak Pernah Gak Pernah Gak Pernah Saya Dapat Panggilan Gak Pernah Gak Pernah Diketahuin Pelaksanaan RU Itu Akan Apa Gak Pernah 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 Pernah